Halo semuanya, salam sehat. Saya Johnson Wijaya dari SMPK Santo Paulus, Jakarta, kelas 8B, nomor 119. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks persuasi bertema penerapan protokol kesehatan COVID-19. Saya akan membacakan dulu isi teksnya, kemudian saya akan membahasnya mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan strukturnya. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Teks yang akan saya bawakan hari ini yaitu penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh Johnson Wijaya, kelas 8B, nomor 119. Pendahuluan, sejak virus COVID-19 menyebar masuk ke Indonesia sejak 2020 lalu, angka pertambahan kasusnya tiap hari makin meningkat. Tak hanya jumlah pasien yang terpapar COVID-19, namun juga angka kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah. Kita semakin disadarkan bahwa menjaga protokol kesehatan adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19. Update kasus COVID-19 pertanggal hari ini 20 Februari 2021. Di sini tertera kasus terjangkit 1.271.353 orang hingga hari ini sejak awal pandemi. Di sini juga tertera kasus, pertambahan kasus, sembuh, meninggal, dan kasus suspek. Pertambahan kasus, 8.054 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Kasus sembuh, 9.835 orang per hari ini. Total, 1.078.840 sembuh. Kasus meninggal, 164 orang dalam 24 jam terakhir. Total kematian, 34.316 orang sejak awal pandemi. Kasus suspek, ada 79.316 suspek COVID-19. Dan ada 158.197 kasus aktif COVID-19. Virus COVID-19 tak mengenal siapa yang dipaparkannya, baik itu warga biasa maupun para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan kasus COVID-19. New Normal Selanjutnya, kita mengenal istilah New Normal tersebut dengan sebutan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mencuci tangan Mari kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Memakai masker Pakailah masker berbahan dasar kain katun, bukan kain tipis seperti buff. Masker medis digunakan untuk para tenaga medis. Jangan menaruh masker di dagu. Studi WHO menunjukkan peluang penularan tanpa masker wajah adalah 17,4%. Peluang itu turun menjadi 3,1% saat masker digunakan. Menjaga jarak Menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatas mobilisasi dan interaksi. Let's stay at home Kita pasti pernah mendengar imbauan yang sempat populer ini. Jika tidak ada keperluan mendesak, mari di rumah saja. Kurangi mobilisasi dan mari stay at home. Belanja kebutuhan bisa dari rumah. Yuk kita andalkan ponsel pitar kita untuk belanja online tanpa perlu keluar rumah. School from home Belajar dari rumah atau PJJ seperti sudah menjadi kebiasaan bagi kita agar terhindar dari persebaran virus COVID-19. Work from home Orang tua kita pun harus bekerja dari rumah. Semua demi kita. Agar angka COVID-19 tidak terus bertambah. Gaya hidup new normal Rajin minum vitamin, rajin makan buah dan sayur, rajin berolahraga agar tubuh bugar. Bawa hand sanitizer, bawa alat makan sendiri. Pakai masker Ganti masker tiap 4 jam sekali. Hindari berjabat tangan dengan orang lain. Semua dari kita dan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Kita pasti bisa melawan virus ini. Mari kita bahas tentang teks persuasi dari bacaan yang saya bacakan sebelumnya. Pengertian Pengertian Teks Persuasi Teks yang baru saja saya sampaikan adalah termasuk teks persuasi. Pengertian Teks persuasi adalah teks yang bersifat mengimbau, mengajak, dan mempengaruhi yang disesai dengan fakta dan kalimat ajakan. Berdasarkan teks yang saya bacakan sebelumnya, berdasarkan teks yang mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Ciri-ciri teks persuasi, ada data dan fakta, ada imbauan dan kalimat ajakan, berusaha mempengaruhi pembaca. Yang pertama, ada data dan fakta. Dalam teks, penulis mengungkatkan data kasus COVID-19 update pertanggal hari ini, 20 Februari 2021. Penulis juga melampirkan hasil studi WHO yang menyatakan penggunaan masker menurunkan angka penularan COVID-19. Yang kedua, ada imbauan dan kalimat ajakan. Dalam teks, banyak disampaikan kalimat ajakan seperti mari dan ayo, yang tujuannya mengajak masyarakat melaksanakan hal yang penulis sampaikan. Dalam hal ini, melaksanakan protokol kesehatan. Kalimat tersebut antara lain, mari kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mari stay at home. Yuk kita andalkan ponsel pintar kita untuk belanja online tanpa perlu keluar rumah. Mari kita laksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, berusaha mempengaruhi pembaca. Dalam teks, penulis berusaha agar pembaca atau pendengar terpengaruh untuk melakukan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru di era new normal. Tujuan teks persuasi Teks persuasi bertujuan agar pembaca yakin atas pendapat penulis dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakan penulis. Dalam teks, penulis meyakinkan pembaca bahwa dengan melaksanakan protokol kesehatan telah turut menjegah penularan COVID-19. Penulis juga mengajak agar pembaca mau melaksanakan penerapan protokol kesehatan dan menjadikannya sebagai kebiasaan baru dalam era new normal. Struktur teks persuasi 1. Pengenalan isu 2. Rangkaian argumen 3. Pernyataan ajakan 4. Penegasan kembali 1. Pengenalan isu Bagian awal teks persuasi berisi pengantar atau penyampaian masalah dasar tulisan. Dalam teks, pengenalan isu ada di bagian awal yang saya bacakan. Sejak virus COVID-19 menyebar masuk ke Indonesia, sejak awal 2020 lalu, angka pertambahan kasusnya tiap hari makin meningkat. Tak hanya jumlah pasien yang terpapar COVID-19, namun juga angka kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Kita semakin disadarkan bahwa menjaga protokol kesehatan adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19. 2. Rangkaian argumen Berisi pendapat penulis terkait isu yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Dalam teks, penulis menyampaikan data terbaru kasus COVID-19 untuk memperkuat pernyataan bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan, angka kasus COVID-19 diminimalisir. 3. Pernyataan ajakan Berisi dorongan agar pembaca melakukan sesuatu sesuai arahan penulis. Dalam teks, pernyataan ajakan ditujukan dengan kata mari, ayo, agar pembaca mau melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 4. Penegasan kembali Berisi penegasan ulang dari pernyataan yang disampaikan sebelumnya. 5. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah oleh karena itu atau dengan demikian. 6. Dalam teks penegasan kembali ada di bacaan ini Semua dari kita dan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Kita pasti bisa melawan virus ini. 7. Kalimat ajakan dalam teks Mari kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada keperluan mendesak, mari di rumah saja. 8. Yuk kita andalkan ponsel pintar kita untuk belanja online tanpa perlu keluar rumah. Mari kita laksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. 8. Penutup Teman-teman, sekian presentasi saya tentang teks persuasi yang bertema penerapan protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M ya teman. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.